Halo teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video Sekarang gue mau kasih video, janji gue seperti sebelumnya yang pernah gue bilang Panjang banget ya Jadi waktu kemarin tuh gue pernah sempet bilang kan pengen nyoba ini Ini brush dari Iris, ini yang Iris, Iris ya The Golden Silk Multitasker Brush Dan dari kemarin tuh wonder banget, is it the same gitu kan Apakah bisa dibandingkan, bisakah, siapa sih yang mau dibanding-bandingkan, ya kan Gak ada sih, tapi ya siapa tau aja ya kan Dibandinginnya sama ini, karena ini mahal banget ya teman-teman Ini yang dari Make Up For Ever, Straight and Wavy, 160 Ini khusus untuk powder Jadi kelebihannya ini adalah pada saat digunakan Dia pick up lots of powder inside Terus gak bikin penggunaan powder jadi berantakan Jadi tinggal di tap ini ke wajah Ngeluarin si powdernya Nah gue wondering apakah si Iris ini bisa melakukan hal yang sama Dengan brush tersebut tadi Ya we'll see ya, kita bakalan lihat aja Packagingnya cakep sih kamar pendapat gue ya teman-teman Ini leks banget Terus harganya, sebentar Gue harus lihat dulu Brush Irisnya itu cuma 80 ribu rupiah Dan gue beli di Iris Beauty Terus kalau pilihan brushnya sih ada banyak banget lah ya intinya Dari Iris yang ditawarkan Dia ada kurang lebih 12 brush Dan untuk multitasker brush ini Of course namanya sudah multitasker Dia bisa dipakai untuk segala macam Ya, seperti ini bagian luarnya Terus dalamnya seperti ini Cakep banget sih Walaupun ini mungkin agak pendek ya Dia nggak terlalu panjang Jadi mungkin Untuk Menyimpan powdernya nggak terlalu banyak ya Tidak seperti si Mecca Forever ini Karena dia ini bener-bener panjang loh Kalau kalian bisa lihat ya teman-teman Kalau dari brisselnya yang bagian sebelah sini Sampai ke sininya itu sama gitu Cuma dia masih panjang lagi segini ya Kurang lebih I don't know Satu atau dua sentimeter lah gitu ya Tapi ya itu dia Kenapa nggak gitu kan Kalau dia memang bisa Sama Manfaatnya Ya Beli aja yang Iris Lebih murah Dan untuk Nyobanya gue mau pakai ini aja Powder jagoan gue dari Ultima 2 Untuk Coba Setting dulu bagian under eye Baru nanti kita lanjut ke Penggunaan Ini Makeup Forever yang Twist and Light Untuk di keseluruhan wajahnya Tapi sekarang Ini dulu ya Teman-teman Terus Disimpan di sini Powdernya Dan Tinggal ambil aja Baru ambil yang dari Iris Nice Nice lumayan Ini pickup A lot powder ya Teman-teman ya Kita coba bandingin Sama yang Makeup Forever Lumayan Dia bisa nyimpan juga Yang Iris tuh Nah sekarang yang Makeup Forever Jadi pada saat diambil itu Dia udah langsung hilang Masuk ke dalam Brushnya ini Tuh Jadi gak berantakan Oke Oke Gue gak tau tadi Apakah kamera Ngambil Pada saat gue Pakein atau enggak Karena kan gue agak Madep di sebelah sini ya Takutnya kalian gak bisa Lihat gitu kan Nah Yang gue notice Pada saat gue pake Powder di bagian Under eye gue Perbedaannya adalah Kenapa gue bilang Produk yang dari Makeup Forever ini Bagus banget Bener-bener Worth to buy Misan lah Kesatu adalah Gue Tipe Orang saat ini Yang mempunyai Jenis kulit Yang sudah mature ya Banyak ringkal Atau mungkin Teman-teman di luar sana Juga banyak kok Kayaknya yang Di bawah 30 Umur 23 pun Masih Ada Yang Setau gue Yang Under eye-nya Udah banyak Fine lines Atau ringkal Juga gitu ya Karena yaitu dia Habits lah Nah Ini tuh dia Pada saat Pengaplikasian Walaupun gue Ngambil powdernya Banyak Karena dia Bener-bener Fluffy Di atasnya Teman-teman Kalau ini kan Karena dia pendek Jadi dia lebih Dense Lebih Tebel Bulu-bulunya Jadi Pada saat Di tap Begini tuh Dia ngasih tebel Powdernya Tapi kalau Untuk yang 160 dari Make Up For Ever Ini Dia gak ngasih Tebel sama sekali Teman-teman Jadi bener-bener Lightly Dust The powder Untuk Bagian Sebelah sini Terus Cukup Gitu Gak berlebihan Jadi dia Gak nambahin Si kerut Yang ada Di bagian Under eye Wajah gue ini Nambah kerut lagi Karena terlalu berat Dalam penggunaan Powdernya Atau Dalam penggunaan Sesuatu yang kering Nah Bedanya dengan Yang iris ini Teman-teman Itu burung Yang rame ya Disini tuh Seru Kalo pagi Gue seneng Dengar suara burung Sorry banget Kalo misalkan Kalian keganggu Nah pada saat Diginiin Jadi Dia bikin Under eye gue Lebih berat Dibandingin Yang sebelah sini Karena Untuk penggunaan Concealer Dan lain sebagainya Sama ya Teman-teman Gak ada bedanya Cuman itu dia Bentuk Dari brush itu Mempengaruhi Hasil dari Penggunaan Product Menurut pendapat gue Sekarang gue mau coba Untuk Di keseluruhan wajah Oke teman-teman Kita bakalan coba aja Untuk bagian sebelah kiri wajah Kita coba dulu Yang makeup forever ya Terus Ambil kaca Pastinya Sorry Kalo misalkan tadi Pada saat kalian liat Kurang jelas ya Jadi gue mau Nyeting bagian sebelah sini Oke Jadi Produk ini Brush ini tuh Pick up A lot of powder Inside Jadi pada saat Gue Tap begini Dia langsung keluar sendiri Gitu Dan Honestly Twist and Light Si G2 ya Bikin ini ya Jadi gak berantakan Sama sekali Pada saat kita ngambil Product Powder Nya Tuh Jadi gak kemana-mana Disini aja Gitu Udah ya Segini Ini Bagian sebelah kiri Sekarang gue ambil Yang dari Iris Sekarang gue mau coba Untuk Tap Powder Tuh dia Udah langsung keliatan Kan Tuh Jadi Too much Kamu pendapat gue Tuh Oke Oke Tuh Kalian bisa liat Ini bener-bener Terlalu banyak ya Nah Kalo pake ini Tuh Gak jadi terlalu banyak Jadi cukup aja Gitu Oke Gue bakalan coba lagi Ini gue coba Tiga kali twist Gue ambil pake Brush Dari Make Up For Ever Ini Gue masukin Semua powdernya Ya Seperti ini Temen-temen Lakukan hal yang sama Tiga kali twist Satu Dua Tiga Ambil pake brush Yang iris Karena gue penasaran Banget ya Takutnya Berpikiran Bahwa Mungkin powdernya Terlalu banyak Ini Ini sama ya Udah tiga kali twist Nih Gak mungkin Salah Gitu ya Terus Gue bakalan Coba untuk Templokin Disini Ya kan Kalian liat kan Dia tuh gak terlalu Yang bikin Powder Berantakan Gitu Dia nge-set Tapi Rapih Itu bedanya Itu bedanya ya Aduh I wish Iris ini Bener-bener sama Loh temen-temen Andaikan Iris ini Duknya Gue berharap Seperti itu Tapi ternyata Beda Guys Oke Maaf banget Ya Gue mau Lengkapin dulu Make Up look gue Ini udah gue lengkapin Make Upnya Temen-temen Dan Honestly ya Kalau menurut pendapat gue Untuk Di video Duk Kali ini Ternyata gue Tidak Atau belum Menemukan Duk Untuk si Make Up Forever Professional 160 brush Powder brush ini Karena ya Again Tadi Even Mungkin kalian akan bilang Bahwa iyalah Bentuknya aja Beda Pasti Gak bakalan sama Performanya Kalau gue sih Ya believe Seperti itu Bahwa Bentuknya aja Beda Performanya Akan beda Itulah Fungsinya Dari brush ya Kenapa dia Bentuknya beda Karena Dia memang Mempunyai fungsi Yang berbeda-beda Cuma Maksud gue Tadinya Gue berpikiran Bahwa yaudahlah ya Bentuknya boleh Beda sedikit Tapi Mungkin Dari fungsi Sama seperti Produk Atau brush-brush Lain yang gue Pake Beda bentuk Tapi pada saat Gue pake Untuk Pengaplikasian Ya sebenernya Sama-sama aja Cuman Kalau untuk Powder brush ini Gue Merasakan Perbedaan yang Begitu signifikan Karena Khusus untuk Produk yang Make Up For Ever Ini emang sebagus itu Ternyata teman-teman Kenapa Gue maksa banget Beli Waktu kemarin Dia gak ada Dia gak ada di Lazada Untuk produk yang 160 ini Gue langsung Nanya Ke Counternya Dan Ada Terus langsung Gue beli Kayaknya Gue malah pengen Jadi beli lagi Karena ini Sebagus itu sih Gue takutnya Dia keburu Discontinue Walaupun ini Sebenernya Baru ya Tuh Dia tuh enak banget Kalian tinggal Pegang di ujungnya Gini Ini tuh Bener-bener Enak banget Terus pada saat Ngedistribusiin Gak Puff kemana-mana Pada saat Ngedistribusiin Khusus bagian Under eye Dia tetap tipis Jadi kalau misalkan Kalian Apa ya Bingung Bagusnya Make Up For Ever Brush ini Menurut pendapat gue Adalah Dia bisa dipakai Untuk penggunaan Powder Begitu tipisnya Gitu Jadi Kalau misalkan Kalian menemukan Referensi lain Dalam penggunaan Powder brush Ada yang pengen Tebel gitu kan Sukanya tebel Ya Dia akan bilang Ini bagus Jadi sebenarnya Kedua dari brush ini Bagus ya Gak ada yang jelek Gak ada yang kurang Cuma Gue lagi Nemuin Ide untuk Nyari dupe Dari Make Up For Ever Ini Tapi untuk Iris ini Tidak bisa Gue bilang Sebagai dupe Dari Powder brush 160 Make Up For Ever Ini Oke Jadi seperti itu Ya teman-teman Dan bener-bener Bermanfaat Bener-bener kalian suka Kalau kalian suka Tulis dong Di komen Di bawah Masukkan Ide video lainnya Di like Ya Videonya Share Subscribe Dan jangan lupa Untuk Balik lagi ke channel ini Ketemu lagi Di video gue yang lainnya Ya teman-teman Bye-bye Jangan lupa lanjutkan Tidak